Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di Rizky Lancero Channel Di vlog kali ini saya akan share bagaimana cara pasang head unit Android 9in di Toyota Avanza tanpa mengubah atau menambah frame Simak video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke teman-teman, di depan saya ini ada Toyota Avanza yang tipe G tahun 2017 vlog kali ini saya tidak kasih tutorial bagaimana cara sambung kabelnya tapi saya ingin kasih tutorial bagaimana cara pasang Android dengan lebar 9in terus dipasang di Toyota Avanza yang tipe G ini karena frame-nya cuma cukup 7in ya teman-teman kayak gini Androidnya yang saya mau pasang ini saya taruh di kursi belakang untuk Androidnya ini teman-teman, ini double din Android merek TAM ini lebarnya 9in, untuk speknya sendiri ini Android 10 kalau tidak salah ya teman-teman terus untuk RAMnya dia 1GB, memorinya 16GB jadi ini yang double din Android yang biasa ya teman-teman ini head unit Android ini merek TAM yang tipe TP6909 jadi 9in layarnya ya, ini mau dipasang di Toyota Avanza yang rata-rata itu yang zaman dulu pakai yang 7in ya teman-teman nggak usah ribet, nggak usah beli frame-nya kalau ingin memang benar-benar rapi, pakai frame nggak apa-apa ini nggak usah pakai frame untuk tutorial ini jadi lebih simple dan gampang ini untuk kabel, penyambungan kabelnya sama seperti double din yang lama itu ya teman-teman untuk penyambungan kabelnya ya kayak gini ini yang warna kuning ini tetap di B+, terus yang powerin ini di il atau lampu kota terus yang merah di ACC yang hitam ke ground jadi yang lainnya itu kabel speaker ya teman-teman kayak itu yang lain-lain dan untuk kabel kamera mundur dan kabel untuk control steering sama seperti double din yang lama jadi untuk penyambungan kabel udah banyak sekali yang kasih tutorial jadi untuk penyambungan kabelnya sendiri kita bisa beli yang Android yang udah plug-in play untuk Toyota jadi untuk lebih mudah jadi yang soket kalau untuk merek TAM ini belum plug-in play untuk kabelnya teman-teman masih disambung manual ini kayak ini teman-teman semua udah kesambung kita skip aja dulu ya teman-teman karena ini udah banyak sekali yang kasih tutorial untuk penyambungan kabelnya oke teman-teman kita buka dulu Android 9 in-nya kayak gini teman-teman jadi Androidnya layarnya lebarnya kayak gini 9 in jadi ukuran 9 in itu dari kanan ke kiri ya teman-teman dan frame yang orinya seperti ini ini frame yang bawaan dari Avanza ini yang tipe G biasanya agak lebaran jadi itu pasnya kalau zaman dulu itu pakai yang 7 in tapi ini tetap kita bisa pakai yang 9 in ya kita taruh gini aja teman-teman nanti kita bracket jadi main bracket aja nanti teman-teman kadang masih ada yang bingung untuk 9 in atau 10 in bagaimana cara pasangnya ya sebenarnya kita beli frame aja cukup mudah jadi langsung bisa langsung plugin tapi ini daripada kalian buang uang untuk frame mending kita kalian seperti ini ya teman-teman jadi kalau kita beli Android itu pasti dapat bracket kini L gini ya teman-teman Android yang 9 in itu semua kayaknya kita mesti dapat bracket L terus kita lurusin untuk L nya ini ya teman-teman ini udah saya lurusin yang satu yang satu belum nanti kita lurusin aja jadi kayak gitu kita lurusin kita kasih lurus terus yang bracketnya disini ini kita buka yang head unit yang lama ya teman-teman itu head unit yang lama itu kita buka bracketnya kayak gini nah itu bracketnya kayak gini nanti disambungin teman-teman jadi kita sambung jadi satu pakai mur baut yang ukuran 8 ya teman-teman yang mur baut yang ukuran kunci 8 nanti kita jadikan satu kayak gini teman-teman oke teman-teman kita baut dulu kita skip dulu ya teman-teman oke teman-teman ini udah saya baut jadi ini mur bautnya seperti ini ini mur baut ukuran 8 atau ukuran 8 kunci 8 ya teman-teman jadi kita mur baut nanti kita pasang dulu ke tatakan tempat head unit di Avanza yang di dashboard oke teman-teman kayak gini mudah sekali sebenarnya teman-teman kita cukup beli mur 8 dan baut 8 oke teman-teman ini pas hujan jadi suaranya agak gemuruh gemuruh hujan ini teman-teman karena atapnya juga pakai seng jadi ini dipasang dulu yang tadi yang kita mur baut tadi kita pasang ke head unit jadi kita baut aja kita rapetin jadi kalau nanti itu besi lubang-lubangnya itu kurang keluar nanti kalian tinggal geser aja karena itu kan lubangnya banyak yang di tempat tatakan mur baut jadi kita kalian geser aja maju atau mundur kalau ini udah pas posisinya udah saya pasin jadi tinggal baut aja kayak gini teman-teman jadi mudah banget untuk kalian yang pasang double dinah android yang 9 ini ya teman-teman kalaupun bautnya udah terpasang frame-nya kita pasang dulu jadi frame yang Avanza punya tadi kita pasang kalau sudah semua terpasang jadi tinggal kita colokin soket-soketnya ya teman-teman jadi itu soketnya agak banyak jadi kayak antena GPS terus soket untuk USB jadi kan untuk USB-nya kan dia di belakang untuk soketnya jadi kita pasang satu per satu lalu kita baut yang di besi lubang-lubang tadi kayak gitu ya teman-teman jadi kita pasang dulu kita pasin dulu ke lubang-lubang bracket tadi ya teman-teman kita baut jadi untuk bautnya di sini teman-teman di samping nah ini kelihatan jadi untuk head unit android itu di samping ada baut 2 nanti kita masukin ke lubang yang bracket yang tadi yang kita baut tadi ya teman-teman jadi di samping sini di belakang di samping itu kita baut aja cukup mudah sekali untuk pemasangannya jadi gak usah beli frame kalau kalian ingin bagus dan rapi ya mending beli frame jadi lebih gampang lagi kalau kalian untuk budgetnya kurang kalian bisa lakukan cara ini jadi samping-sampingnya kalian baut pasti kita dapat mur ya teman-teman kalau kita beli head unit android yang 9 ini nih jadi murnya itu yang kita gunakan jangan sampai jatuh untuk bautnya jadi pastikan untuk obengnya itu pakai yang ada magnetnya dan ini yang sudah saya baut jadi ini saya tunjukin ya teman-teman nah ini yang sudah saya kasih baut tadi ya teman-teman jadi bautnya di samping kayak gini mudah kan teman-teman jadi android ini terpasangnya agak nongol ke depan tapi gak masalah daripada kalian beli frame mahal-mahal toh hasilnya juga sama aja nanti kalaupun kita bosen dengan mobil ini kan kita bisa jual tanpa ngerusak maksudnya gitu ya teman-teman tanpa ngerusak frame yang orinya jadi kalau kalian ingin lebih rapi gak ada space kayak gini ini spacenya satu jari ya teman-teman jadi gak terlalu apa itu keluar terlalu banyak ya teman-teman oke kita tes dulu ya teman-teman ini tampilan awal dari head unit android ini tampilan awal seperti ini hanya berlaku pas kita baru pasang aja ya teman-teman jadi kalau pun kita udah head unit ini udah terpasang untuk tampilan awalnya bukan seperti itu jadi langsung seperti ini ya teman-teman jadi kayak gini langsung ini menunya udah banyak ada chrome ini ada equalizer kita klik dulu nah ini tampilan equalizer nya cukup simple kalau kalian ingin lebih detail lagi kalian bisa download di playstore karena ini head unit android jadi kalian bisa download sendiri di playstore ini ada sportify banyak menunya sama seperti handphone persis kita nanti coba ke youtube ya teman-teman tapi kita koneksikan dulu ke internet ini udah banyak sekali ada map ada yang lain jadi mudah dan simple seperti handphone persis jadi kita tarik ke atas kita masuk di wifi kita masukin password dulu ya teman-teman nah ini riski audio kita masukin dulu passwordnya ini udah connect ya terus kita keluar kita klik ke youtube kita coba tes oke teman-teman ini tampilannya ya teman-teman jadi sama persis dengan handphone jadi lebih mudah dan simple kalian bisa nikmati hiburan di dalam mobil dan ini layarnya lebar 9 in dan untuk suaranya pun lebih bagus ini ya teman-teman daripada yang standar padahal ini pakai speaker yang standar masih belum diganti terus belum ada power dan subwoofer nya jika kalian ingin lebih detail dan lebih bagus lagi kalian bisa tambahkan power dan subwoofer saya rasa kalau untuk harian udah cukup ya teman-teman tanpa harus tambah power dan subwoofer dan lagunya saya pilih dengan lagu-lagu seperti ini ya teman-teman agar tidak kena copyright jika kalian berada di wilayah kabupaten tulungagung atau di kota tulungagung dan sekitar kalian berminat ingin pasang double din android atau head unit android kalian bisa datang ke tempat kami untuk alamat lengkapnya nanti saya taruh di kolom deskripsi oke teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan terus dukung channel ini dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya oke teman-teman sampai ketemu lagi di vlog yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Terima kasih telah menonton!